Intro Halo Mbetech lovers, saya sedang berada di dalam IM Mbetech 2019 Final Battle yang berada di Ancol Ecovention, Jakarta Di samping saya ini adalah pemilik dari Station Wagon berkode Mercy C-Class berkode S202 yaitu Om Ajo Halo Om, apa kabar Om? Saya mau nanya-nanya tentang modifikasi mobilnya ini Ini didapatkannya dari bahan atau dari tangan pertama, terus sudah diapakan saja Mas? Mobil ini pertama saya dapat sebenarnya kondisi juga sudah bagus ya Cuma memang sebelumnya tunernya pakai tuner AMG Nah disini tunernya kita full rubah menjadi full brabus Nah disini juga kenapa kita bangunnya wagon Memang populasi wagon khususnya Mercy di Indonesia sangat terbatas Makanya disini menjadi pemikiran kita bagaimana kita bisa membangun Mercy Wagon dengan kondisi yang baik dan proper Dan juga didukung oleh tuner yang juga mungkin bisa dibilang yang cukup jarang Nah disini juga kita tergabung di komunitas ya Star Wagon Owners Kalau untuk perubahan ini sendiri saya melakukan perubahan seperti tadi full brabus Mulai dari body kit, itu single tuner ya Dan juga part number, velg 19, monoblock 3 Terus disisi audio saya juga menggunakan full rock fort Di atas juga saya menggunakan ada surfboard Surfboard itu kita kombinasikan dengan airbrush batik Dan untuk di interior, khususnya interior Full batik dan juga di combine dengan Recaro SE Yang menggunakan kombinasi dari MBTEC Ngomong-ngomong mobil ini kan udah menghabiskan biaya banyak nih mas Boleh tau gak mas Ajo, dapetnya dari mana nih? Barang-barang anehnya nih Ya dari barang-barangnya memang saya huntingnya cukup sulit ya Tapi kebetulan juga dengan teman-teman komunitas ya Ada beberapa teman-teman yang memang punya stok barang Baik yang kita order dari luar ataupun memang punya stok disini Tapi kembali lagi bahwa itu adalah challenge-nya buat kita para modifikator ya Mencari barang Yang modifikasi kekiniannya nih, kayaknya caper banget nih mas Apa nih rahasia ini bisa caper banget Nah kebetulan disini untuk modifikasi mobil di suspensinya Kita menggunakan air gen Kebetulan bener-bener kita dikasih tau Pakai coil over Terus juga bagaimana kita bisa men-chambernya Menghitung pelek pun juga seperti itu Jadi gak bisa asal pelek maunya ukuran segini Yang penting bisa celup itu gak bisa Jadi bener-bener pelek itu kita hitung lagi Pelek juga ini kan udah melakukan beberapa kali custom Baik di barrel ataupun di lipsnya Sehingga bener-bener bisa fitmentnya masuk Nah kebetulan juga kemarin pas di IMX Kita masuk dalam dapet ini ya Penghargaan super fitment Super fitmentnya Jadi best time untuk super fitment Selain penggunaan aplikasi ya AirSus Mention nih mas Saya lihat juga ada roof racknya Terus ada soothing board Tema juga berhapus Ini dari chart ini ada yang misterius nih Bayang-bayangnya ada sebuah aksen Apa nih mas? Aksen itu gambarnya apa nih mas? Bener memang kan kita harus mencari unique Modifikasi juga bagaimana ada sesuatu yang unique dibandingkan yang lain Nah kembali lagi tadi mengenai pewarnaan di surfboardnya itu Memang disini surfboard itu tidak asal kita cat aja Jadi ada beberapa tahapan untuk pengecatannya Sampai dengan fungsi di airbrushnya Ini kita airbrush Dan ini sebenarnya kalau kita melihat dari dekat Dari jauh sih gak terlalu kelihatan Begitu kita deketin Itu ada aksen batik sebenarnya Kenapa batik? Karena kan kita orang Indonesia nih Bagaimana kita bisa menaikkan gengsi Indonesia Dengan pride Indonesia Dengan apa yang kita punya di Indonesia ini Seni kita Yaitu kita batikin Biasanya kalau pameran atau masih lagi jalan nih ya Kan kalau parkir kadang kalah Ya mungkin ada orang kelebihan duit nih Nanya mas Rekordnya berapa mas? Harga penawaran Saya sih belum pernah buka Saya belum pernah state ya Tapi memang ada beberapa yang nanyain terus itu Mau berapa Cuman Belumlah saya masih sayang Karena masih banyak tahapan-tahapan Yang harus saya selesaikan lagi Jadi kepuasan kita ya Masalahnya mobilnya mobil lama gitu Mobil lama yang barangnya itu Secara hitungannya juga susah nyari barangnya Terakhir ya mas ya Kan tadi disebutkan di awal Joknya udah di retrim menggunakan Batik Mitek New Superior Boleh tahu gak Pengerjaannya dimana dan berapa lama mas? Jadi ketika saya beli ini Recaro-nya adalah Recaro SE sebenarnya Recaro SE yang basicnya juga Cocoknya di 202 Fitmentnya pas Kemudian dia punya warna abu-abu Cuman ketika saya Tanyakan ke Recaro House Menurut Om Michel Recaro SE oke Cuman warnanya belum ketemu Sama dia punya interior Makanya Om Michel langsung menyarankan Ganti Ganti dengan pakai Mbitek Dengan warna yang sesuai dengan interiornya Makanya kita bisa ketemu nih Kalau kita bisa lihat dari depan sampai belakang Itu talernya matching dari Mulai Jok depan Jok tengah Sampai dengan di audio sistemnya Demikian Bincang-bincang saya dengan Om Ajo Sebagai pemilik dari S202 ini Terima kasih Telah menonton perbincangan kami Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di video